Pemerintah memastikan akan memanfaatkan situasi ancaman resesi global dalam pembendahan struktur ekonomi nasional. Menko Perekonomian menjelaskan bahwa hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja akan mendorong perbaikan investasi dalam negeri dan meningkatkan peluang ekonomi Indonesia di mata investor. Pemerintah tetap yakin pemulihan ekonomi pasca pandemi akan mampu didorong dengan pelaksanaan regulasi Omnibus Law melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Dalam dialog The CSIS South Asia Program, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyebut situasi global yang penuh ketidakpastian tahun depan akan menjadi peluang bagi ekonomi Indonesia. Sebab pasca pemulihan dampak pandemi, Indonesia akan terus mendorong reformasi struktural melalui Undang-Undang Cipta Kerja. Erlangga menyebut pondasi ekonomi Indonesia yang ditopang konsumsi akan menjadi kekuatan yang cukup kuat dan investor akan semakin dimudahkan dalam mewujudkan investasinya. Sehingga meski tahun depan ancaman resesi dapat terjadi, namun Indonesia memiliki pondasi dan kuat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi tetap solid. Saya percaya bahwa perjalanan ekonomi ekonomi adalah kesempatan untuk negara seperti Indonesia untuk memastikan pemulihan ekonomi ekonomi. Selain mendorong regulasi Omnibus Law, Erlangga juga menyinggung kekuatan ASEAN dalam menghadapi potensi ancaman resesi ke depan dalam ketentuan ASEAN 2023. Pemerintah Indonesia yakin ASEAN akan cukup kuat dalam menopang pertumbuhan ekonomi regional meskipun situasi global semakin sulit. Dari Jakarta, Rarjo Patmo untuk IDX Channel.